Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita dilihat masing-masing perguruan Barongsai itu dia mau sedih, mau marah, tapi musiknya tetap rame, penuh kekuatan Karena melambangkan kekuatan dan kegagahan dari barongsai Pemilihan itu ya kita lihat kembali lagi ke dasar Mereka yang punya fisik lebih, punya kekuatan lebih, pasti itu kita akan pasang mereka di belakang atau ekor Tapi kalau mereka yang punya jiwa, ekspresinya, barongsai bagus, kita itu pasti akan letakkan di kepala Karena kalau di center, mungkin pas lagi naik itu bisa jadi nyaman gitu, bisa amet-amet kesanaan gitu Makanya mereka sejak awal dipasangkan, mereka harus sudah mulai merasakan Jadi ekor merasakan kepala itu lompatannya malah pun juga harus bisa merasakan ekornya Jadi begitu angkatannya ada goyang, ada apa, dia sudah bisa tahu Yang paling susah ya pasti di ujung lah, di ujung paling tinggi Karena di ujung itu paling tinggi dan cuma satu tonggah Gimana caranya bisa dua orang itu bisa di satu tonggah Sekarang sih udah nggak sih, karena kembali-kembali kekuatan ke atas Mulai dibilang ya kita nggak ada perbedaan apapun Jadi bukan lagi milik agama, milik etnis tertentu Nah itu kita udah nggak ada, karena memang kita udah masuk dunia olahraga Kalau dulu memang kan identik dengan wihara, kelenteng Jadi dianggap barongsai itu, dia punya kekuatan, ibarat kita nanti didoakan dulu Kalau sekarang kita udah nggak ada rituang-ruang seperti itu Supaya jangan orang beranggapan itu adalah gaib Banyak orang bilang, oh yang bisa main itu nanti ada kemasukan, kesurupan Sebenarnya kita bukannya kesurupan Kalau misalnya kita kesurupan, mana mungkin kita bisa menaik tonggah juga Jadi kita memang murni, ya murni olahraga Jadi bukan kekuatan gaib Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!